Coba bayangin, makan sayur, jarang makan buah, jarang minum air, jarang kena matahari, jarang puasa, jarang makan sehat, jarangnya pasti sakit lah Gitu lah Jadi gak heran, jadi orang gitu kalau saya katakan, emang anda sudah pantas sakit Wanita-wanita atau muslimah-muslimah bertanya tentang kepada saya pada saat kajian dengan kertas gitu kan Dan tanya tentang masalah menstruasi mereka Ya terlambat, sakit, nyeri apa segala macam, darahnya banyak Kemudian ada tumor, kista, PCO, segala macam Itu pakainya saya cuma satu pada mereka Ibu hobi makan tepung ya? Jawabannya iya Tapi sini paham ya Itu semua, ibaratnya kalau dirata-ratain, semua itu punya kebiasaan yang sama Saya itu gak banyak makan kok dok Saya gak makan nasi itu gitu kan Tapi dia bisa makan mie, ayam, bakso Kan tepung semua gitu loh Ketika laki-laki kekurangan testosteron Maka estrogen atau lemak yang ada pada tubuhnya Itu akan di-comfort menjadi estrogen Maka akan jadi laki-laki yang lebay Lebay dalam sisi emosi Makanya bagi bapak-bapak nih Saya tantangin Kalau bisa mak, lemak-lemaknya diturunin Saya ada video beberapa waktu saya buat Tentang bagaimana hati seseorang itu bisa bermasalah Dan itu ngefeknya ke jantung ya Tepatnya ke jantung ya Jantung itu yang diakibatkan oleh emosi Jadi suatu hari ini saya cerita sih Ada seorang ibu-ibu Dia konsum saya Dia seorang ibu yang sedang hamil Dan sebelumnya sudah hamil Dan dia kena darah tinggi saat itu Darah tinggi dalam kehamilan Lalu saya Ya saya ngerti bahwa ini Ini jantung Urusannya berdarah tinggi Pembuluh darah segala macam Saya cuma tanya sama dia satu aja Bu Saya bilang gitu sama dia kan Ibu gak percayaannya sama suami ibu Curigaannya Zon Dugaan macam-macam Jawaban dia Dokter kok tahu dia bilang Ya itu Imbasnya Darah tingginya ibu Dia bilang gitu kan Itu satu Oke Nah yang kedua Ada lagi nih Baru kemarin nih Ada seorang ibu-ibu lah hamil Dan hamil susah ini minta ampun Ya Subhanallah ya Saya katakan sama dia Dengan satu kalimat ya Yang saya katakan Perkuat Tawakal Ya Lebih besar Daripada ikhtiar Kalimat itu yang saya sampaikan sama dia Perbanyak tawakal Ya Daripada ikhtiar yang dikerjakan Karena orang yang sama sekarang Istiarnya itu kadang-kadang Membuat dia lupa dengan tawakalnya Itu kan bagi dia kayak gimana Kata-kata itu diikutin bener-bener Subhanallah Akhirnya dihamil Ya Nah Tiba-tiba Nanti lagi sama saya Dia bilang Dok ini darah saya kental Dan harus suntik ini tuh segala macam Oh gitu Saya bilang Coba dengar kajian saya yang tentang ini nih Emosi yang paling terakhir Saya bilang Dengerin sama dia Dia gak ngeh gitu kan Bahwa ternyata ada Masalah dalam dirinya Berkaitan Mungkin itu Mungkin boleh dibilang kayak Bukan dosa besar mungkin ya Ya Tapi yang terjadi apa Dia bilang Setelah dia nonton kajian saya itu Dia bilang Astagfirullahaladzim Saya baru ingat Dia bilang Karena Kan judulnya darah Kekentalan darah Tadi kan tetap hubungannya sama Jantung Pembuluh darah Kan gitu Dan hubungannya sama Dengan emosi yang bermasalah Gitu Lalu yang terjadi apa Yang terjadi dia baru ingat Ternyata saya baru ingat Dok Ini bilang Bahwa ternyata Bisa jadi ini penyakit saya ini Ini terjadi gara-gara Dia ada curigaan Dugaan Dengan salah satu Adik ipar Yang dikatakan gitu Dan itu menyebabkan Masalah di jantungnya Sampai akhirnya Kental darah Kayak begitu Nah mungkin itu Saya bilang Kenapa? Kalau secara kebiasaan ini Ibu ini Saya tahu banget Beliau itu Sangat menjaga makanan Bersih banget makannya Clean Sangat clean eating Gak ada cerita makan yang Tepung-tepungan digoreng Gitu gak ada Bersih banget Kalau postingan dia itu Dan itu emang dikerjakan tiap hari Itu bagi dia itu masalah Gitu kan Dan akhirnya menyebabkan Jantungnya bermasalah Dan kentalnya darah Dugaannya kayak begitu Karena emang dari yang lain Dari mana ceritanya? Ya sudah saya bilang Maafkan dirimu Dan maafkan dirinya Saya katakan Begitu Nah Jadi sesuatu yang mungkin Kita bukan bicara pada level Mungkin maaf Mencuri Berzina Membunuh Bukan Tapi pada level Yang lebih Atomic lagi Katakanlah level Hati Atau perasaan Atau emosi Yang mengganggu Yang diakibatkan oleh sesuatu Ya Yang kaitannya sama orang lain Gitu kan Salah satunya Ya Jantungnya itu jadi dosa Dan bikin apa? Bikin Apa itu namanya? Cemas Bikin gak tenang Makanya kan kalau kita lihat dalam Al-Quran Dalam surat Al-Alfat Ketenangan itu bukan didapat Tapi ketenangan itu Diberikan Allah yang anugerahik Ketenangan itu Kepada orang Hamba yang dia kehendaki Dengan iman yang benar Ya Seperti itu Jadi jangan berharap Ikhtiar yang kita lakukan itu bisa memberikan ketenangan Tentu tidak Karena ketenangan itu Boleh dibilang itu Suatu output Hasil Dari keikhlasan Dari keikhlasan Dan ketaatan dia Dalam bentuk amal-amal ibadah Baik amal hati Amal lisan Ataupun amal perbuatan Ini bahasan iman Wih Minta jam 9 Kita sampai jam berapa Pak Moderator Jam 9 Oh Udah dikit lagi Saya terlalu semangat Baik Pembahasan iman Saya kira Iman saya kira Mungkin sudah Saya close dulu Nah sekarang kita masuk ke Pembahasan tentang imunnya Ya Nah Berkaitan dengan imun ini Bo sekalian Sama juga kayak iman Ya Imun itu bisa lemah Bisa naik Ya Kalau iman itu kan naik turun Imun juga bisa naik turun Apa yang menyebabkan lemahnya imun Semua Yang tidak sesuai Tidak cocok Yang Tubuh itu akhirnya Memerlukan Effort ekstra Untuk mengolahnya Ya Seperti apa Yang paling gampang Adalah semua makanan-makanan Yang diolah Ya Dikemas Ya dengan menggunakan Atau mungkin Dengan berbagai macam pengolahan Kalau sekarang Paling-paling itunya itu Paling Apa Keren itu namanya Ultra Process Food Salah satunya Ya Jadi Kalau di Amerika itu Malah Lucu gitu kan Di sana Setelah orang Apa Pandemi kayak begini Itu yang sudah Sudah apa itu namanya Sudah Vaksin ya Sudah Yang udah vaksin Itu bisa mendapatkan Donat gratis Saya ketawa aja Di Amerika begitu Jadi Kenapa gak Kita balik Yang sudah mendapatkan Vaksin Misalkan dapat Madu gratis Kan keren Lebih masuk akal Buat saya Karena tadi Ultra Process Food Itu salah satu Makanan yang Melemahkan Imunitas kita Bapak Ibu nanti Browsing aja Apa saja Ultra Process Food Itu ya Karena kalau saya jelaskan Semua Panjang ceritanya Ya Makanan yang diolah Berulang kali Dengan pengolahan Dan banyak Berlimpah Zat-zat Aditif Di sana Termasuk Gula-gula Ya mungkin Bermahan gula Pasir Seperti itu Kemudian Makanan-makanan Yang mengandung Lemak-lemak Yang tidak baik Yang kita kenal Sebagai lemak trans Ya Lemak trans Itu yang didapatkan Dari mana Semua produk yang digunakan Atau mungkin Diolah dengan Menggunakan minyak-minyak Goreng Minyak goreng Jadi Saya itu Berimpian Atau mungkin Ber Apa namanya Punya cita-cita besar Gitu ya Kalau seandainya Nanti Mulai ada banyak Mesjid-mesjid Yang Ditulis di depannya Gede-gede waktu Ramadan Ya misalkan Kami menyediakan Takjil sehat Karena kan sudah tahu Kalau takjil Buat Ramadan Apa isinya Kalau gak tahu Lontong Gorengan Sama sirup Udah lah Ramadan Bulan bersih-bersih Bersih hati Bersih iman Bulan ampunan Eh makanannya Begitu lagi Gak ada berubah-berubah Dari zaman dahulu Kala Gitu Jadi saya Biasanya kalau mau ngisi Di masjid Tarif-tarif Ramadan Misalnya Gak mau ngisi Kalau gak ada komitmen Dari DKM Nanti Ramadan Takjilnya harus sehat Gimana bikin takjil sehat Eh gampang Bener lah Gitu loh Yang gorengan semua Diganti sama rebusan Kan gampang Yang sirup-sirupan Diganti sama rimpang-rimpangan Kan gampang kan Semudah itu Coba Nah Diluar daripada itu Ya ubahlah Saya katakan Harian kita itu Jadi yang digoreng Pakai tepung Pakai gula Saya kemarin lihat Pas saya ada acara Di daerah Bogor Gitu kan Lihat Bapak-bapak Gitu kan Masya Allah Dia makan Mie Mie gelengkap Makan mie gelengkap Minumnya Soda Pak Saya mungkin Menduga Bapak ini Uang asuransinya Banyak mungkin Untuk berobat Ya Seperti itu lah Dan itu kan Dimana-mana sekarang Terjadi Ya begitu banyak Orang-orang yang Masya Allah Gak perlu lagi Gak perlu lagi Ngapain Makan tiap hari Ya Jadi gak ngerti Bahwa makanan begini Bisa jadi masalah Buat Kesehatannya Ya Jadi Prinsip pertama Dalam menjaga imunitas Ya Stop What makes you sick Gitu dulu Stop what makes you sick Stop What your Immun Decrease Stop yang bikin Immun itu lemah Apa saja Banyak Jadi sudah saya jelaskan Beberapa itu Oke Ya Bula pasila Kepung Salam macam Standar lah Ya begitu ya Nah Sekarang kita akan Bicara Terus bagaimana Apa yang bisa Meningkatkan Imunitas tubuh Kita Ya Dalam Apakah Dalam hal ini Katakalah Misalkan ya Kita bisa Belajar dari Al-Quran Jelas bisa Al-Quran itu Ngomong sesuatu yang Penting-penting Al-Quran gak ngomong Cara bikin sayur asem Cara bikin Katakalah Apa Soto Tapi Al-Quran Bicara yang Penting Gitu kan Contoh yang penting Apa Karena kan Lagi heboh heboh Vitamin D Matahari Allah udah ngomong Belum Tentang itu Sudah Dan demi Matahari Dan cahaya Di pagi hari Itu Waktu berjemur Cahaya Matahari Dan sekarang Ternyata Matahari Naik daun Yang dulunya Orang gak banyak Berjemur Karena berjemur Muka Baju Bapak Berjemur Al-Quran Sudah menjelaskan Tentang itu Cahaya matahari Di pagi hari Suruh melihat Matahari Karena banyak orang Gak melihat Matahari Ya semoga Bapak-bapak Bapak-bapak Yang kerja di BPKH Atau ibu-ibu Ini Sempat melihat Matahari Karena perlu Melihat matahari Matahari Itu perlu Dilihat Bukan supermarket Tapi Matahari Beneran Karena Karena ketika Melihat matahari Terutama di pagi hari Terutama di pagi hari Itu akan terjadi Perubahan Si kardian Ritmenya Kita Dari para Simpatik Berubah menjadi Simpatik Disuruh melihat Matahari Makanya pagi-pagi Dibuka Jendela Terutama Waktu-waktu Sudah mulai matahari Terbit Supaya apa Berubah sistem Dalam tubuh kita Ya Seperti itu Ya Nah Matahari Ini hal yang menikam Jadi bagaimana caranya Berjemur lah Berjemur Vitamin D Segala macam Kita sudah tahu Dan bahan-bahan Pembentuk vitamin D Atau mungkin Yang kita bisa asup Misalkan Bisa kita berikan Juga pada tubuh kita Seperti apa Jamur-jamuran Menganut vitamin Salah satu contohnya Kemudian Yang kedua Grab Don't stop Moving Jangan berhenti bergerak If you stop moving You die Ya Jangan berhenti bergerak Kalau kita tidak bergerak Makanya Bagi Anda yang kerja Di kantor Atau dimanapun Kalau bisa Exercise lah Apa keksesannya Gitu kan Sekarang itu di handphone Tinggal pakai di Apple Store Atau Google Store Itu kan katanya 7 minute workout Banyak banget tuh Bergerak Entah yang sifatnya Body Menggunakan body weight Berat badan kita Atau yang lain Pokoknya gerak Harus gerak Gitu kan Ini Apa namanya Gerak sedikit Coba bayangin Makan sayur Jarang makan buah Jarang minum air Jarang kena matahari Jarang puasa Jarang makan sehat Jarangnya pasti sakit lah Gitu lah Jadi gak heran Jadi orang itu Kalau saya katanya Emang Anda sudah Pantas sakit Model kayak begitu coba Diajak makan sayur Ah gak enak Diajak makan buah Ini enak nih Gorengan Ya saya ini nih Mengajak ya Tadi saya katakan Kita naikkan Skala kita Dalam Atau level kita Dalam urusan makanan Sedikit lah Jepang itu Salah satu negara Dengan The lowest obesity rate In the world Kenapa bisa kayak begitu Kalau saya lihat Kalau saya lihat Ya Salah satu Kedahsyatan ya Jepang ya Dalam hal ini ya Itu ada Dia mempraktekan Salah satu Mungkin mereka gak paham Mempraktekan Salah satu Ayat dalam Al-Quran Itu lahmantorian Apa itu lahmantorian Ikan yang segar Coba Indonesia Kurang ikan apa Kita Tapi Tadi lagi-lagi Disana makan ikannya Gak pakai minyak Kita pakai minyak Itu dia Karena kan bikinnya Susi apa segalaan Bisa gak Kita bikin Katakanlah makan ikan Tanpa minyak Bisa Banyak kok Bikin sup boleh Bikin pepes boleh Dibakar boleh Katakan dipanggang Kan bisa itu Ikan yang segar Bukan ikan yang mati Berkali-kali Kan ada itu Ikan mati berkali-kali Dari laut Bekuin Bekuin Hidup lagi dia Bukan hidup lagi Sisa Nabi Musa itu Yang ikannya hidup kembali itu Ya Mati Jadi gak ada yang Mati-matinya Ikannya gitu lah Gak ada lagi lah Mentoriannya Ya Seperti itu Itu ya Kemudian apa lagi Ubahnya Pak Bu Yang tadi kedua ya Gerak Apakah ada perintahan Dari Allah Tentang bergerak Ada Disuruh menyebar Bertebarah Kalian muka Itu bergerak Semua itu Ya Dan dalam ayat yang lain Atau mungkin hadis Nabi S.A.W. jelaskan bahwa Mumin yang kuat Kata Rasulullah Itu lebih dicintai Allah Daripada Mumin yang Lemah Gitu ya Nah yang ketiga Adalah air Ya Tiga poin ya Cara meningkatkan Imunitas ya Air Jadi beneran Minum air Minum air Ya Air apa? Bukan air berwarna Tapi air yang Putih Air yang mineral Mengandung mineral Ya Seperti itu Nah Yang ke Empat Ya Real food Apa itu? Ini bukan merek Real food yang saya sebut Ini bukan merek Tapi real food disinilah Contohnya begini Jadi kalau mungkin Saya Gini aja Biar gampang Bapak ibu sekalian Yang saya tanya Ya Bukan saya jawab juga lah Karena Terlalu banyak Nanti akan jawab Contoh mungkin begini Kalau saya ambil jeruk Satu buah jeruk gitu kan Dengan saya ambil Jeruk Yang sudah dibuat Jus dalam kemasan Dikasih nutrition fact Atau fakta nutrisinya Dan segala macam Labelisasi pada jeruk tadi Nah sekarang saya tanya Yang real food Yang jeruk Atau yang ini? Semua udah tahu jawabannya kan? Ya Nah Semakin banyak yang ini Anda makan Bersiap kalian Real food ini Semakin sehat Anda Itu aja prinsipnya Semakin banyak real food Yang Anda makan Semakin sehat Dan semakin berkualitas Sel-sel dalam tubuh Kita Ya Berarti dokter Misalkan bakso itu Real food dong Contoh Sebelum saya cerita bakso Atau sebelum saya Ngomong tentang bakso Apapun Molo sedikit lah ya Pak Moderator Biar selesai nih Pembahasannya Kalau pas dulu ya Kajian ya Kajian-kajian masih offline ya Masih banyak Sekarang juga saya belum offline Itu Wanita-wanita Atau muslimah-muslimah Bertanya tentang Kepada saya Pada saat kajian Dengan kertas gitu kan Dan tanya Tentang masalah menstruasi mereka Ya Terlambat Sakit Nyeri Apa segala macam Darahnya banyak Kemudian Ada tumor Apa Kista PCO Segala macam Itu pakannya saya Cuma satu Pada mereka Ibu Ibu hobi makan Tepung ya Jawabannya Iya Tapi Jadi paham ya Itu semua Ibaratkan apa Kalau dirata-ratain Semua tuh punya Kebiasaan yang sama Saya tuh gak Gak banyak makan kok dok Saya gak makan nasi Itu gitu kan Tapi dia bisa makan mie Ayam Bakso Kan tepung semua gitu loh Paham ya Dan laki-lakinya juga makan Laki-lakinya juga makan Apa yang terjadi Kalau laki-laki Makan produk-produk Seperti itu Yang menyebabkan Lemahnya Imunnya Kelaki-lakiannya Berkurang Bukan bicara Kelaki-lakian Yang urusannya Sama atas ranjang Itu Udah di depan sana Kita gak usah bahas Bahas yang di awalnya Dulu Apa itu Gak ada Leadershipnya Gak ada tegas-tegasnya Gak ada Kata-kata Kata-kata Apa ya Ya sosok yang Berwibawa gitu kan Ketika laki-laki Kekurangan Testoteron Maka estrogen Atau lemak Yang ada pada tubuhnya Itu akan di comfort Menjadi Estrogen Maka akan jadi laki-laki Yang Lebah Lebah dalam sisi Emosi Ya Makanya Bagi bapak-bapak nih Kayak tantangin Kalau bisa Lemak-lemaknya Diturunin Ya Lemak-lemaknya Diturunin Biar jadi Testoteron Gitu kan Jadi bener-bener Jadi pemimpin Gitu loh Ini apa-apa Ke istri Apa-apa Ke istri Apa dia cerita Laki-laki Kayak begitu Ya Bahkan kadang-kadang Semua gaji Saya kemarin Ada teman gitu kan Duk Ngobrol panjang lebar Terus dia bilang Itu dong Gaji saya sebulan Saya kasih semua Sama istri Bentuk kasih sayang saya Bentuk kasih sayang saya Sama istri Saya bilang Goblok Mana ceritanya begitu Laki-laki Tepemimpin Itu kan Istri berapa Keburuan sebulan Kasih sama dia Gajinya Pengen Jadi jangan Jangan sampai Dia kasih WA Sama istrinya Dia di WA Mah Tolong kirim pulsa Hado Kena lucu Gak ada izahnya Sebagai Laki-laki Ya Dan itu Kita lihat Itu dimulai dari Dimulai sejak kita Menikah Termasuk saya dulu Kalau nikah Laki-laki sama perempuan Yang paling sibuk Keluarga perempuan Apa keluarga laki-laki Perempuan kan Padahal Kalau memulai Leadership dari Pernikahan Ketika laki-laki Mau menikah Ya anak orang Ngambil anak orang Yang dinikahi secara resmi Gitu kan Kesih tau sama keluarganya Sama si calon istrinya itu Kamu Anteng-anteng aja Di rumah Aku yang urus semua Pokoknya kamu tinggal Akat saja Mungkin keren tuh Laki-laki kayak begitu Itu lho disip makan Naik pak Kan jarang ada Sekarang orang penikahan Kayak begitu Yang sibuk Keluarga perempuan Laki-laki cuma Nguduh mantuto Ya Seperti itulah Kita gak bahas itu Nanti kapan-kapan Lanjut ya Tadi apa Real food Ya real food Makanan asli Jadi Semakin banyak Makanan yang anda Kupas Bukan yang anda Bukan yang dikemas Semakin sehat anda Prinsipnya itu Ya Jadi mulai hari ini Perbanyak makanan-makanan Asli Gitu kan Buah Sayur Apa segala macam Ya kurma Madu Ya apa Produk-produk herbal Segala macam Gitu kan Pokoknya perbanyak itu Dokter boleh gak citing Boleh Tapi 20% saja Ya 20% saja Jangan kebalikannya Ya Karena ada orang yang Malah justru 80% yang Fake food Kalau kita nyebutnya fake food Ya Seperti itu Nah Yang ke Berapa tadi Keempat itu yang Ini ada Kelima terakhir Nah ini Sebenarnya bahan bangunannya Bahan Bukan bahan Tentara atau tukang Bangunannya Ya tukang atau pekerjanya Yang disebut dengan Probiotik Jadi misalkan begini Anda bayangkan Ada rumah Yang mau dibangun Dibelilah Bahan-bahannya Semen, batu, kerikil Segala macam Gitu kan Kusan atau segala macam Tapi yang bangunnya Gak ada Ya Yang bangunnya Gak ada Pekerjanya Gak ada Nah Pekerja dalam tubuh kita itu Dikenal sebagai Probiotik Atau bakteri-bakteri Baik yang mereka Sebagian besar itu Berdomisili di pencernaan Dan memang 80% Dominasi dari Sistem imun kita Itu dibentuk Itunya Sel-sel imun itu Dipenceran oleh Si bakteri tadi Kalau seandainya Bahan bakunya Tepat Paham sampai sini ya Semakin banyak Real foodnya Semakin Bagus kerja Si bakteri-bakteri Tadi yang sudah Defaultnya Dalam tubuh kita itu Ada Makanya saya pribadi Sebenarnya Kalau Apa ya Jangan terlalu Apa Sering saya sampaikan gitu kan Boleh kita pakai Cairan antiseptik Boleh Tapi jangan Jangan Terlalu sering gitu Pakai itu Coba cari pilihan Lebih natural Bisa gak? Bisa Contohnya apa Bisa pakai air jeruk nipis Gitu kan Atau cairan cuka Gitu kan Atau probiotik Kasih air Kasih madu Buat semprot-semprot Juga bisa Di luar daripada yang Antiseptik Kenapa antiseptik? Karena disini kan ada bakteri Gitu loh Kecuali memang membutuhkan Steril yang luar biasa Ya Sehingga Apa itu namanya Apa Yang biasa dipakai Di kamar operasi Gitu ya Jadi itu probiotik Bakteri-bakteri baik Ya di zaman nanti Atau kan Apakah cairan probiotik itu Katanya disebutkan dalam Al-Quran Ada Ya namanya apa Kamar Tapi kamar yang dulu kan Awalnya kan memabukkan Nanti di surga Ada nanti kamar Lisharibin Kamar yang tidak memabukkan Jadi di surga itu nanti ada yang Disiapkan untuk kita Dari minuman alkohol Yang tidak memabukkan Alkohol itu kan fermentasi sebenarnya Ya Makanya kita manfaatkan itu Sekarang di Indonesia Banyak itu ya Cuka Probiotis Segala macam Itu minum Makanya Salah satu ini Saya kasih tipsnya Sederhana Buat Anda yang mau imunitasnya naik Pagi-pagi Caranya gimana Ambil air Satu gelas 300 ml gitu Air hangat gitu kan Masukin madu situ Masukin Garam sedikit Garam mineral sedikit situ Lalu Masukin Cuka Ya cuka apel boleh Cuka madu boleh Cuka apapun gitu kan Yang halal Berapa banyak Ya paling satu sendok teh Ya aduk-aduk sedikit Sampai dia manis Lalu minum bersama Tiga butir Atau dua butir Habatus Sauda Itu power punnya luar biasa itu Pak Mantap Ya seperti itu ya Probiotik Lalu Jadi Probiotik Atau mungkin bakteri itu Kalau ketemu sama Kalau ketemu sama Bahannya Disebut dengan Simbiotik Jadi kalau Anda yang ngerti Konsepnya Sebenarnya kalau ketika saya Nyampaikan tentang Tempe sama kurma Itu sebenarnya Itu makanan yang Sangat sehat Untuk usus Dengan catatan Tempenya jangan digoreng Ya Tempenya jangan digoreng Emang kenapa kalau digoreng Ya gak apa-apa sih Cuman minyak lagi gitu loh Jadi kalau nanti Mau cobain Itu bisa dibikin tuh Jus tempe Sama kurma Dikasih jahe Enak tuh Nah Terakhir Ya Ini tambahan saja Sebenarnya dari 5 tadi itu Yaitu salah satu cara kita Untuk meningkatkan Imunitas kita Adalah dengan cara apa Dengan cara Melakukan Apa yang disiarkan Rasulullah Salam Atau diperintahkan Nabi Atau contohkan Nabi Yang sekarang hari ini Masuk pada waktu itu Yaitu apa Berpuasa Puasa itu secara Sintipik Sudah diteliti juga Memang dia memang Meningkatkan sistem Kekebalan tubuh manusia Oke Nah makanya Nabi SAW menjelaskan Sebuah hadis ya Bahwa Nabi memerintahkan Saat itu hadisnya Kepada Abu Hurairah Radiya Allah Untuk berpuasa Pada 13, 14, 15 Oke Lalu 16 nya istirahat Lalu Nabi menyampaikan 6 hadis yang lain Kata Nabi SAW Itu sabda Nabi SAW Bahwa berbekamlah Pada tanggal 17, 19, 12, 21 Lihat ada urutan itu Bersih-bersih lu badannya 13, 14, 15 Isirat satu hari Nanti tanggal 17 nya Atau 19 nya Atau 21 nya Berbekam Hadis selain menyebutkan Bahwa berbekam Pada tanggal 17 Atau 19 Atau 21 Kata Nabi SAW Itu menyembuhkan Penyakit Masya Allah kan Komplit protokolnya Nah ini kata protokol Syariat Dalam urusan kesehatan Yang kita bisa aplikasikan Dalam kehidupan kita Dan Termasuk tadi yang saya cerita Tentang real food Segala macam Ini rempah-rempah rimpang Itu masuknya disitu tuh Ya Jadi mulai sekarang Minumlah rempah rimpang Sebelum harganya mahal Serius Karena di Amerika sekarang Kurkumin sudah ada Di berbagai macam tempat Supermarket disana Orang Sarah udah aware Dengan itu Jangan sampai Nanti Ya kita mau minum Apa kunir asam Satu gelas 10 ribu Ya sudah sih sekarang Seperti itulah ya Jadi hati-hati Dengan badan Dan salah satu niat Yang paling baik Yang kita bisa Instalasi dalam Dalam benak pikiran kita Adalah Dengan cara Menyiatkan Ya Allah Mudahkan aku Untuk hidup sehat Mudahkan aku Untuk makan sehat Minum sehat Untuk aku bisa Mengembalikan Jasadku ini Kepadamu Dalam keadaan yang baik Tanpa penyakit Sebagaimana dulu Engkau menciptakanku Saya kembangkan lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jasadku Berlambar Banyak sekali yang Bisa kita ambil Dari Tunggah Seperti Imun Terdekatkan Semoga Yang lebih tinggi lagi Imun pun Terdekatkan Seperti Bokak Bokak Kita Dan kita Kembalikan Jasad kita Di dalam keadaan Sehat Besis Bagi Bokak 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 Sudah Lebih Lebih Bokak 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 Jawabkan Semuanya Yang pertama Dari Pertanyaannya Adalah Baik Begini Bok sekalian Jadi Pertanyaan ini Sangat sering Ditanyakan Termasuk Bolehkah Orang Penderita diabetes Atau Penderita diabetes Makan kurma Sama aja Kalau saya pribadi Secara syariat Secara akidah Ini di luar Kita bicara Teori Bahwa Madu dan kurma Itu ada keberkahan Itu dulu Pemahaman Dasarnya Dan orang Kena diabetes Pun Bukan Karena Minum Madu Bukan Karena Makan Burma Tapi Karena Gula Olahan Itu dulu Nah Gula yang ada Kemudian Turun dulu nih Pemahaman ini Pemahaman berikutnya Bahwa Ketika ada penyakit Tertentu Memang Dilarang Memang Dilarang Berarti Kita gak boleh sama sekali Kalau Saya berpikiran Enggak Kenapa Minum 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 Al-Quran Tentang Madu Bahwa Madu Tidak Kesembuhan Lalu Turun Lagi Ke Poin Berikutnya Karena Ada penyakit Apakah Kita perlu Pembatasan Itu Batasin Saja Misalkan Anda Minum Madu Sehari Satu Sendok Makan Dulu Misalkan Dibagi Tiga Kali Misalkan Cek Gula Darahnya Naik gak gara-gara itu Karena orang yang kena gula darah sekalipun Atau penyakit diabetes sekalipun Itu kan tetap butuh karbohidrat Dia tetap butuh karbo untuk Energinya dia Nah, alih-alih dia makan karbo yang gak sehat Mendingan minum madu Gitu loh maksud saya Tapi tetap controlling itu Atau kontrol itu dengan cara ya tes lah Cek gula darahnya Kalau memang misalkan ya Karakter madu itu gak cocok sama dirinya Katakanlah setelah dia Misalkan habis minum dulu tiba-tiba gula darahnya Naik berkali-kali lipat Usahakan ya udah gak usah minum Tapi sumber karbo yang lain kan ada Banyak kok Ya, seperti mungkin ya Ubi, singkong, talus Ya, itu kan sumber karbo itu Ya, dan itu Ya, kalau saya sering katakan Ya, orang-orang diabetes Ya, tetap harus makan karbo Ya, karena dia Karbo yang sehat tentunya ya Jadi, sepertinya Madu kan Salah satu sumber karbohidrat Ya, yang bersumbah Tapi bukan karbohidrat seperti gula pasir gitu kan Yang memang sudah ter Tapi ter Apa, ter Berada dalam madu tadi Dengan komponen-komponen yang lain Jadi, minum saja ya Tapi tetap waspada Dan Kontrol ya Lihat nanti Kira-kira ada perubahan apa gitu kan Dengan yang gak usah banyak-banyak Saya kira mungkin Misalkan minum madu cuma secuil gitu kan Tiba-tiba gula darah melonjak tinggi kan Gak juga Mungkin gak begitu gitu lah Ya Kecuali memang yang sudah memparah banget Ya mungkin lah Pernah Tapi itu agak banyak di minum Tapi kalau sedikit Insya Allah gak apa-apa Allah Allah bisa Terima kasih Pak Ustaz Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Rahmat Udaya Mungkin bisa Nada dengan pertanyaan dari Pak Iyir Antara lain adalah Di zaman pandemi COVID-19 ini Dimana rumah ketiga sudah meningkat Dan Koderuloh Karena kita juga diberkahan juga ada yang Dapatkan ujian dari Allah SWT Kira-kira apa obat perhatian Cik Ibu Nambawi yang disarankan Dari amalkan Serta di Dari berupa miskiar Dalam bangsa Membunuhkan dari COVID-19 Dan juga mungkin Atau menyampaikan Seperti apa-apa lahir Yang islami Untuk menjaga kesedaran kita Apa-apa itu? Perasaan kajian kita tentang itu deh Mungkin tadi gak sempat nyatat Atau apa Ini Bisa Gimana? Tadi waktu ini kan Saya bikin pertanyaan Sebelum membutuhkan kajian Kajian ini Gimana mau ngomongin masih Ingin ulang lagi buat di kajian Iya, iya, iya Jadi mungkin Mohon izin Bapak Ibu dan Pak Tosat Tadi disebutkan Mengenai imun Ada lima Tosat ya Stok Makanan yang menurunkan Kita Makanan juga bergerak Dan Terang-makan hari Makanan air H2P Makanan juga Konsum video food Dan Terbanyak probiotik Tosat ya Ditambahkan Kuasa dan juga Minum beberapa Yang tadi Tosat Baik, terima kasih Mbak Ustaz Kemudian ada Pertanyaan lagi Dari Pak Anas Ini mengenai Tepung-tepungan Bapak Ustaz Kemudian Yang Bapak Ustaz Sambetak adalah Apakah yang Masuk yang Tepung-tepungan Masuk roti Seperti itu Kemudian Kedua Ada Tipe yang memang Makan satan Atau jenis Perkulestri Setelah itu Mereka saat ini Pogak-pogak Apakah ini memang Baga-baga makanan Yang pengarang Di asum Atau di Pogak-pogak Nah, jadi Kita seperti Menyerahkan Makan Bagaimana Kita mengikuti Seperti ini Baik, jadi Yang pertama Tadi mengenai Tepung-tepungan Yang saya Mungkin sekarang Kalau istilah itu Gluten Yang berasal Dari tepung-tepung Terigu Yang sebenarnya Bukan produk Asli Indonesia Orang kita Zaman dulu Tidak terlalu Terkenal Atau tidak Kenal Dengan produk-produk Yang berbasikan Tepung terigu Karena memang Di Indonesia Tidak tumbuh Kalaupun Orang-orang kita Makan jenis Tepung-tepungan Yaitu Tepung itu Non-gluten Contoh mungkin Ya Apa ya Kayak Ubi rebus Singkong rebus Talas rebus Seperti itu Itu kan non-gluten Atau kentang rebus Jadi yang Saya maksud tadi Tepung-tepungan Tepung terigu Jadi dalam hal ini Berarti roti masuk Masuk Ya Roti masuk Makanya Kalau Bapak Ibu Mau Apa ya Kalau saya cerita semua Nanti Malah wasu-wasu Tapi begini aja Coba nanti Anda cari tahu Apa makanan Yang tidak boleh dimakan Oleh anak-anak otis Orang-orang kanker Ya Orang-orang penyakit Otoimun Nanti salah satunya itu Tepung Salah satunya tepung Terus nanti Terus nanti cari tahu lagi Kenapa Tepung itu dilarang Ya Memang ya Ada beberapa orang Yang namanya Gluten Apa Toleran Gluten intoleran Seperti itu lah Tapi intinya Ya kalau saya Lebih-lebih memilih Jaga aman aja lah Artinya produk Tepung-tepung terigu Ini sebaiknya Dikurangi Digardi dengan Produk non-terigu Ya Lebih baik Kalau menurut saya Contoh mungkin Apa contoh Boleh tapi Indonesia Berlimpah apa Di luar gandum pun Banyak kok Mokaf ya Tepung singkong kan bisa Tepung singkong bisa Tepung sorghum bisa Tepung sagu aren Banyak kok Ya termasuk Kerupuk-kerupukan gitu kan Yang biasa suka makan kerupuk Kan kebanyakan terigu tuh Ya Nah bisa diganti dengan Yang tepung Produk Kerupuk yang Non-gluten Biasanya dari buah-buahan Sayur-sayuran gitu kan Yang sekarang sudah Tidak menggunakan Minyak lagi Mereka sudah di oven aja Itu jauh lebih baik Atau mungkin Kalau enggak Makan kerupuk kulit Juga lebih baik Berat terigu Ya tapi Kalau kerupuk kulit kan Biasanya kan digoreng Minyaknya itu Jadi kita mulai sedikit Naik kelas lah Dalam urusan makanan Begitu Pak